Bagaimana membangun hubungan antara anak dengan orang tua? Saya banyak mendengar kisah-kisah mengenai permasalahan antara anak dan orang tua. Dan rasanya semakin kesini semakin banyak cerita-cerita tentang permasalahan dalam keluarga. Satu hal yang bisa membuat anak-anak bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua adalah kita harus melihat bahwa orang tua pun adalah pribadi yang terbentuk sekian lama. Mereka terbentuk dengan masa lalu yang mereka juga tidak memilih. Karena itu didikan apa yang mereka terima dari keluarganya atau dari lingkungannya dulu itu membentuk mereka hari ini. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang tua yang mungkin kasar atau secara fisik atau secara verbal kepada anak sebenarnya mereka adalah orang-orang tua yang harus kita belas kasihani. Kenapa? Karena mereka tidak memilih menjadi orang tua seperti itu. Mereka tidak tahu menjadi orang tua yang benar seperti apa. Tetapi keadaan membentuk mereka. Jadi anak-anak, yuk kita besar hati kepada mereka. Mereka bukan seseorang yang sempurna. Sama seperti halnya kita, anak-anak kita pun bukan anak-anak yang sempurna. Kita pun punya salah sama mereka. Dan mereka bisa menerima kita. Dan kenapa kita tidak bisa menerima kesalahan mereka? Yuk, kebesaran hati kita miliki. Itu menjadi satu dasar untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Selamat ya berjuang untuk memiliki kebesaran hati.